Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas soal kembali. Di sini ada soal dimensi dari konstanta gravitasi adalah Kita akan bicara tentang konstanta gravitasi Konstanta gravitasi itu Besarnya adalah Atau disimpulkan dengan G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat Kita fokus kesatuannya ini ya Untuk mencari dimensi Newton itu sama dengan kilogram per meter per sekon kuadrat Kalau kita masukkan ke sini Jadi satuan G Atau konstanta gravitasi itu jadi Sama dengan kilogram Meter per sekon kuadrat Ini dari Newtonnya Dikali meter kuadrat per kilogram kuadrat Kalau ditulis jadi kilogram meter per sekon kuadrat Dikali meter kuadrat per kilogram kuadrat Ini bisa dieliminasi Kemudian kita tuliskan lagi Berarti sama dengan meter per kilogram per kilogram per sekon kuadrat Kita tuliskan lagi G sama dengan kilogram per sekon kuadrat per sekon kuadrat Karena ini di bawah ya Ini pangkat satu ya Sudah dibagi Kilogramnya Jadi tinggal pangkat satu Dibuat menjadi Kilogram pangkat minus satu Per sekon kuadrat per sekon kuadrat Per sekon kuadrat per sekon kuadrat Jadi sekon kuadrat S pangkat minus dua Kalian masih ingat Di sini ada Panjang Masa Kemudian ada waktu ya Nah di sini satuannya Kemudian ada dimensi Satuan dari panjang meter Masa kilogram Waktu itu sekon Atau S ya Nah untuk dimensinya Panjang itu L Masa itu M Dan waktu itu T Maka kita tinggal ubah saja Berarti ini M pangkat minus satu L pangkat tiga T pangkat minus dua Dimensinya Jadi jawabannya adalah Yang B Oke terima kasih sudah menonton Semoga bisa membantu Jangan lupa subscribe Sampai jumpa Dadah Tidak 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 Tidak